Intro Halo everybody Konnichiwa minasan Ketemu lagi dengan channel Endangka UHD Yang selalu membicarakan tentang Learning Never Ending Kali ini dengan Sangat indah pemandangannya Karena saya berada di Kila Melati yang berada di Pucat Bogor Kali ini juga seperti biasa Kita akan belajar mengenai beberapa Setila, misalnya saja pemandang Kila itu bahasa Jepang Dan bahasa Inggrisnya Apa dan cara Langsung ya guys Ini adalah sebuah pemandangan Di daerah Puncak Bogor Di mana kami menginap Sangat gerini Indah Pemandangan di dalam bahasa Inggris You know You can say View or scenery In Japanese You can say Keshiki Keshiki Pemandangan yang indah Atau Beautiful view Beautiful scenery Atau Utsukushi Keshiki Piranoma ini Keishikiga Miemasu Dari depan villa Melati Pemandangannya Sangat indah Dan membuat Rasa penat di dadah Lepas Menjauh Ke atas gunung itu Berikutnya adalah Bunga yang merupakan Lambang keindahan Dan lambang kemesraan Iya kan Nah You can say in Japanese Bunga itu adalah Ohana Ohana Flowers Flowers Tambah sakurahana Beautiful Flowers Or you can say Kirena Hana Kirena Hana Well Next Sogabulari Kita lihat Di depan villa Ada orang Peppa In Japanese You can say Hito And then Ohana Flowers Dan Rumbut Itu sudah saya terangkan Pada Part 1 Video Part 1 Itu adalah Kusa Nah Yang suka salah paham Tuh ini Dari jauh Tampak gunung Gunung In Japanese You can say Yama Oke Kalau bilang Gunung Fujiyama Berarti salah ya Karena Yama itu Gunung Oke Oke The next word Itu tentang Malam hari In Japanese You can say Yoru Yoru ni Narimasu Atau Evening Term What would we say Pagi hari Pagi In Japanese You can say Asa Asa nohi Boleh Dan Bisa kita katakan In English Morning Term Well Untuk The last word Itu adalah Siang hari You can say In Japanese Oh Hiro Or Noon Jadi Kita sudah banyak Belajar hari ini ya guys Terima kasih Telah menonton Part 2 Dari video sebelumnya Tentang Villa Tempat kami Menginap Waktu itu Dan Silahkan Untuk klik Video-video Lainnya ya Terima kasih Thank you for watching Jangan lupa like